Halo Viva Mania, kembali lagi bersama gue Ando Siregar Kali ini kita akan meneruskan perjuangan dari Alexander di Viva 19 The Journey Champions Dan inilah episode kelima perjalanan Alexander Dan sebelum kalian menonton jangan lupa subscribe ya channel gue Oke enjoy this video, happy watching His dreams Easy, Alex Hunter Yeah, yeah, you wish There comes a time in a player's career when they become a brand I'm being pulled in a million different directions It doesn't seem real I have a shot to be someone special You have town, but no one is irreplaceable This is a make or break season for you Danny When I'm lifting that Champions League trophy in the air Everyone is going to be sorry they doubted the Williams Family used to be everything to you Now you're just surrounding yourself with hangers on You can't even have my back on this You think any of them would be here if your career ended tomorrow You can't play this game, I can play Being a target man is not really my game Make it your game I just want to show people what I can do I think you're doing alright so far My name is on that trophy And not you Not anyone It's gonna get in my way It's just part of being here It's time to take things to the next level It's a game for all mate Best team wins Oke dan itulah beberapa cutscene yang ada di FIFA 19 The Journey Champions Dan bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya Gue bakal sedikit nge-review ulang ya Yang pertama Alexander sudah resmi berseragam Real Madrid bro Dan yang kedua Alexander mendapatkan peran baru di Real Madrid bro Yaitu menjadi pemain tengah Hal ini sangat berbeda jauh ya saat kita berada di Atletico Madrid Yang notabene menjadi pemain sayap kanan Yang mengandalkan kecepatan, pace, dribble, serta tusukan di lini depan Dan ini pastinya bakal menjadi tantangan baru pada Alexander ya Walaupun di dua pertandingan sebelumnya Alexander belum bisa memberikan asis Ataupun mencetak gol Tetapi secara keseluruhan Alexander membawa dampak positif Dengan dua kepenangan bagi Real Madrid di La Liga bro Luar biasa Alexander Dan langsung aja kita akan melakukan sesi latihan ya Obstacle shooting Oke siap kita akan melatih shooting ya Dan melewati beberapa rintangan Obstacle kita lihat Oke bagus sekali Mudah saja Alexander Shooting ya ampun Kita lihat telat tadi Shooting Ya bagus Keep it up Alexander Oke 360 Shooting Bagus sekali Alexander Ya ampun jatuh loh bro Tubruk tadi Gue cuman bisa gaya 360 ya Gak bisa yang lain gue bro Ya ampun unskill banget Tidak nabrak tadi Tapi good job loh nilainya ya Tuh kan Bagus loh Oh excellent Ya ampun nabrak Gak apa-apalah Udah dapet excellent lah Kita dapet nilai A nih pastinya bro ya Oke A excellent Yang kedua apa nih latihannya Long shot practice Oke siap Tendangan jarak jauh Alias tendangan LDR Oke siap Mudah saja tadi Tapi kita harus ngenain ini ya Targetnya ya tuh ya Biar dapet nilai bagus ya Aduh Belum kena bro Tuh kan kena kayunya Good job Masih belum bagus nih ya Nilai kita ya Oke Almost there Dikit lagi Ya ampun tiang Oke sutik Wah gitu dong Bagus baru Pas kena targetnya Oke good job nih ya Sekarang ya Oke siap Wah dapet B nih bro Gak apa-apalah Gak dapet nilai A kita ya Di Long distance ya Di apa Shooting practice ya Pendangan jarak jauh tadi ya Long shot practice ya Kita dapet B Gak dapet A Langsung aja kita advance ya Oke coach siap Sama-sama Thank you very much Oke kita sudah berada di dalam menu ya Sekarang kita coba cek dulu di social mention bro Oh disini ada mention ya Mr. Alexander sold be a regular starter Oke siap dia Mensugaskan Untuk Menjadikan Alexander menjadi starter line up Pastinya ya Itu fans kita ya Dan di laga ketiga La Liga Spanyol ini Kita akan menghadapi Getafe ya Kita akan bermain Uwe di kanan Getafe bro Apakah kali ini Alexander bisa memberikan kontribusi yang baik kepada rekan-rekannya Ataupun mencetak gol Langsung aja kita saksikan Pekan ketiga La Liga Antara Getafe Versus Real Madrid Oke check it out langsung ya Oh kita ada di posisi 1 ya Real Madrid ya Di kelas main sementara La Liga ya Diikuti dengan Valencia di posisi 2 Di posisi 3 ada Villarreal bro Oh Barcelona Posisi 5 ya Oke dan inilah laga ketiga dari Liga Spanyol ya Antara Getafe Versus Real Madrid Yang sedikit lagi akan dimulai ya bro ya Dan inilah jagoan kita Alex Hunter ya Nomor punggung 29 Pemain yang baru direkrut Dari Atletico Madrid Menuju Real Madrid Oke Kiosk bawak pertama telah dimulai Bola untuk Getafe ya bro ya Oke Getafe mulai menyusun serangan Bagus sekali tadi kita lihat Dapat direbut oleh Sergio Ramos Baik sekali Ramos Ada Hunter Di posisi Di landang ya Umpan roh besar yang sangat baik tadi Benzema Shooting Benzema Dapat ditepis Baik sekali Kita lihat Kenyelamatan yang bagus dari Keeper Getafe Oke Alexander siap Cari ruang Baik sekali umpannya Langsung shooting Dan goal kita lihat Goal dari Karim Benzema Eh bukan ya Tony Kroos Umpan dari Alex Hunter Baik sekali umpan dari Alex Hunter Tadi kita lihat Tanpa dikontrol Langsung shooting Tony Kroos Mengenai Back dari Getafe ya Kita lihat Uh Di flag ya tadi ya Dan Menyebabkan Bola jadi susah Ditebak bro Ya 1-0 Untuk unggulan Real Madrid Di menit ke 6 Lewat goal dari Tony Kroos Umpan dari Alex Hunter Oke kita dapat nilai 7,8 bro Luar biasa Alexander ya Akhirnya kita menyumbangkan Asis juga Untuk rekan tim Kita ya Gagal tadi Real Madrid Serangan dari Getafe Umpan ke kanan Baik sekali ada Marcelo Melewati Marcelo Berbahaya 4-1 2-3 Shooting Dapat ditangkap dengan baik oleh Nafas ya bro Kita poin kita naik 7,9 bro Oke siap Serangan dari Casemiro Masih Casemiro Umpan terobosan Pada Benzema Masih Benzema Benzema shooting Benzema Goal Kedua dari Real Madrid Diciptakan oleh Karim Benzema Kita lihat Penyerang andalan dari Kubu Real Madrid ya bro Baik sekali tadi Kita lihat Umpan terobosan dari Casemiro Lari saja Benzema Langsung dia Muting Ke kanan pojok ya Tadi ya Kita lihat Bagus sekali Finishing dari Karim Benzema Dan 2-0 Di menit 13 Karim Benzema Menambah Keunggulan dari Real Madrid Kita lihat Baik sekali Penampingan Real Madrid ya Lihat interception Oke siap Bagus Aleksander 8 8.0 ya Dapat menilai 8 Aleksander Wah Akhirnya Kayaknya kita udah Mulai terbiasa nih Menjadi pemain tengah ya bro Oke Aleksander siap Mengirim umpan dia Kepada Tony Cross Bagus sekali Umpan kepada Ya ampun Kejauhan itu Bola ya bro Berbahaya serangan Dari Getafe Dari sisi kiri Umpan crossing dia Berbahaya Dapat diantisipasi Dengan baik oleh Sergio Ramos Aleksander Kemon Good pass tadi 8.1 Umpan Tony Cross Umpan terobosan Langsung Sisi kanan Ada Bell Umpan crossing Dapat dihalau Tadi kita lihat Alvaro Umpan ke tengah Ya dapat direbut oleh Garrett Bell Baik sekali Membantu pertahanan Tadi Garrett Bell Masih Bell Kepada Casimero Sisi kiri Ada Marcelo Marcelo Overlap dia Umpan crossing Berbahaya Ada Bell Sayang sekali Kita lihat Sundulan yang baik Dari Garrett Bell Tapi Masih melambung Tipis ya Di atas Mister Gawang Keeper dari Getafe Gue gak tau Banyak sih Tentang Liga Spanyol Bro Maaf ya Jadi gue Offside Kita lihat Siapa nih Portillo ya Tadi ya Namanya Freaky untuk Real Madrid Marcelo Kepada Tony Cross Tony Cross Kepada Alex Hunter Oke siap Alex Hunter Umpan yang bagus Alex Hunter Oke Good pass katanya ya Ke sisi kiri Ada Garrett Bell Eh kanan Sisi kanan Casimero Hunter Hunter shooting Dapat di block Dengan baik Tadi kita lihat Shooting dari Alex Hunter Asli satu ya bro Luar biasa Alex Hunter Akhirnya Bisa juga Melakukan kontribusi Yang bagus ya Sergio Ramos Dapat di Intercept tadi Uh dapat direbut lagi Orang Casimero ya Bagus sekali Casimero Ya ampun Sliding Dilakukan oleh Pemain Gitafe ya Sangat Sangat kasar Tadi kita lihat Sliding tackle dari Pemain Gitafe Siapa ini namanya Portillo Oh Portillo bro Kartu kuning untuk Portillo Kita lihat Bagus ya Gelandang tuh Gue suka banget Kayak Casimero ya Dia gelandang Perebut bola Yang sangat luar biasa Ini Bol yang bagus ya Karena Punyai Apa Body balance Yang cukup baik ya Punya Fisik yang besar Kuat Gue suka banget Sama gelandang-gelandang Kayak gitu ya Kalau Alex Hunter Sama Modric Pastinya Bukan gelandang yang Punya tipikal Baik dalam merebut bola ya bro Lebih ke Apa Visionnya ya Umpan Mengatur ritme Kiri masih Alvaro Kepada Maksimovic Umpan lambung tadi Dapat dianticipasi dengan baik Oleh baik-baik Real Madrid Alexander Kepada Toni Kroos Tuh bro Kita udah dapet nilai 8,2 bro Marcelo Kumpulan kiri Ada Alon Siapa sih itu Asensio Oh iya Asensio ya Kira Alon Sosalah baca tuh gue Ya Pertandingan bawa pertama Telah usai Dan kita unggul 2-0 Atas Getafe ya Lewat gol dari Toni Kroos Dan Karim Benzema Dan Alexander Berhasil menyumbangkan Satu asis bro ya Di gol pertama tadi ya Kita liat Biarpun Goalnya sih Deflect ya Sebenernya Dan inilah statistik Babak pertama Antara Getafe Melawan Real Madrid Bro Luar biasa Oke 8,2 tuh Manager feedbacknya tuh Bisa baca tuh ya Apa tuh Impressive vision katanya Great vision You get yourself As assist Tuh Pokoknya intinya Alexander bermain Bagus ya Apa Operannya Bagus Ya kan Apa Great vision Gitu Sama Apa Memberikan Asis Kepada Rekannya ya Dan Membuahkan Gol ya Tadi ya Kita liat Kepada Tony Cross Jadi nilai Alexander Bagus bro 8,2 bro Mantap Inilah pertandingan ketiga kita ya Bersama Real Madrid Akhirnya kita Bisa juga Menyusahkan diri Menjadi pemen tengah Kita liat tuh kan Great passing Keren Keren banget Alexander Ya ampun Shooting tadi Dapat ditepis Hampir saja Jadi 3-0 Tadi Yang Bisa ditepis oleh Keeper Dari GTA V Hunter Umpan closing Dapat ditepis Good Pass tadi Kita liat Umpan closing Umpan terobosan Dribbling Nusuk Kangen gua Sama Alexander Yang kayak gitu ya Karena cocok banget ya Karakter dia banget ya Umpan ke tengah Benzema Dapat dihalau tadi Sudah memasuki Menit 58 ya Oke kita dapet Instruksi ini bro Impress the boss Oke udah lewat dong Ini uplay Oke udah Udah semua bro Udah kita tinggal tenang aja Yang penting Saatnya sekarang kita Punya target Untuk mencetak gol Ya kan Karena Alexander Belum mencetak gol ya Saat Alexander Berselagam Real Madrid ya Kita belum memecahkan telor bro Udah tiga pertandingan kali ini ya Asis sudah berarti ya Oke serangan dari Getafe Berbahaya ini Masih pemain Getafe Oh gak offset ya bro Oke baik sekali Marcelo tadi ya Rebut bola Casimero Casimero mantep ya Turun naiknya ya Luar biasa ya dia Dia punya stamina bagus pasti ya Garrett Bell Masih Garrett Bell Garrett Bell Umpan ke tengah ya Ampun sayang banget Kenapa gue gak syuting ya Gue takut syutingan Garrett Bell Jelek bro Soalnya pake Kaki kanan tadi ya Bigfootnya Garrett Bell Casimero Casimero ada dimana-mana ya bro ya Oke Alexander Cari ruang Oke siap Bagus Pada Carvajal Masih Hmm Dapat direbut tadi kita lihat Ya serangan dari Real Madrid Berbahaya Baik sekali Farane Masih Farane Ya ampun Farane Maju ke depan itu ya Ya langsung saja Kepada Garrett Bell Ya ampun dapat ditepis Dengan baik Tadi kita lihat Farane maju ya Farane kayaknya Kita lihat Sundulan dari Garrett Bell Baik sekali Oke koron untuk Real Madrid Isco sudah dilakukan Ketengah lagi saja Langsung ditinju Ada Anggel Berhasil merebut bola tadi Masih Anggel Dibayang-bayangnya oleh Alexander Baik sekali Alexander Nice tackling bro Masih 8,3 ya Eh udah jadi 8,4 tuh ya Good pass tadi ya Oke siap Serangan dari Getafe Masih para pemain Getafe Masih Movic Pada Mata Masih mata Ini mata mana nih Wan mata bukan Ya kali Wan mata ke Getafe Corner untuk Getafe Wan mata Ya ampun shooting tadi Alehu Kita lihat Shooting yang sangat keras Tadi ya Dilakukan oleh Alehu Wan Kok gue mau nyebutnya Wan mata Mata bro Belum tentu itu Wan mata Sudah masukin Menit 8,7 ya Kita masih unggul 2,0 ya Masih Movic Dan Bapak pertama Telah usai Dan kita unggul 2,0 Atas Getafe ya bro Kita bermain 90 menit Waduh luar biasa Ini Alexander ya Tumben-tumbenan Kita gak diganti bro Kita dibiarin Main sampai 90 menit Karena permainan Dari Alexander Cukup Apa ya Cukup Membuat pelatih Kita terkesan bro Kita dapet nilai 8,3 Jauh di Luar target ya Kita lihat Kita punya target 7,7 Kita 8,3 Ini gak playnya Make 2 or more Passes ya Kita 7 Tapi kita bikin 10 ya Tadi ya Dan kita melakukan Assist pastinya Dan inilah akhir ya Dari bawah kedua Dan kita unggul 2,0 Kita membawa Poin penuh ya Tuh kita lihat Minute playnya 90 Your pace Have been Lesser Tuh Apalah itulah Banyak lah itulah Pokoknya target Tercapai Dan pelatih terkesan Atas penampilan Dari Alexander Dan kita gak diganti bro Bermain 90 menit Jelaga ketiga La Liga Spanyol bro Menghadapi Getafe Pastinya Oke Kita dapet bonus ya Bro ya Karena assist ya Kita naik semuanya Transfer value Kita juga naik bro Oke Mentor ratingnya Juga naik Hmm Bagus nih Followers juga nambah Pastinya ya Apa nih ya Kata netizen ya Di twitter ya Overall kita juga naik Tapi masih 8-4 lah Wuh Kita ada di posisi Pertama bro Dengan 9 poin Dengan 3 kali kemenangan Berturut-turut ya Luar biasa ini Gila Gak nyesel lah Real Madrid Beli Alexander Kita lihat Kita udah membawa Real Madrid Menang 3 kali Berturut-turut Bro Di La Liga Pastinya ya Karena Kita belum aja Ketemu Barcelona Dan teman-temannya Oke Kita bisa lihat ya Disini ada Klasmen Liga Champion Kita satu grup Dengan Tottenham Hotspur Olympique Marcel Dan Sporting Lisbon Bro Lalu aja kita ke mention Lihat assist today Mr. Alexander Oke Siap nih bro Catherine Hunter Nyokapnya ya Victory Thank you Mr. Alexander Oke 02 For Real Madrid Mr. Alexander On form Oke siap Quality pass From Mr. Alexander Today To assist the goal Oke Itulah mention-mation Tadi yang kita udah baca ya Semuanya positif bro Gak ada yang negatif Dari netizen Oke Gak kayak netizen Indonesia Bisa Mengomentari Negatif Tapi gak bisa Ngapa-ngapain Sampah Oke Di next episode-nya Kita bakalan melokoni Laga Liga Champion Bro Karena disini Kita lihat Klasmennya Udah Klasmen Dari Liga Champion Oke Thanks for watching Jangan lupa Comment Like And Subscribe I'll see you next one Ciao Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Faremos Dari Fati Dari Fati Dari Fati Dari Fati Terima kasih.